Pemirsa tiga kios pedagang di Terminal Pasar Senen Jakarta lutes terbakar. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas di salah satu kios warung makan. Kobaran api menghanguskan tiga kios di Terminal Pasar Senen Jakarta Pusat selasa pagi. Para pedagang, sopir bus dan calon penumpang pun panik. Terlebih saat terdengar ledakan dan cepatnya api merambat ke kios-kios lainnya. Kebakaran bermula dari bagian dapur salah satu kios warung makan. Dugaan sementara, api disebabkan kebocoran pada selang tabung gas LPG yang tengah digunakan untuk memasak. Kalau keterangan terjadi warung, kita ini kan kompurnya mati, gasnya pun habis. Nah dia mengisi wak, bosong, dia ngiris-ngiris daging. Nah kebetulan katanya dengar dia bunyi, ada bunyi suara kayak tak gitu. Dia melihat ke belakang, tiba-tiba api sudah di atas. Api berhasil dipadamkan setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Akibat peristiwa ini, dua unit kios warung makan dan satu kios penjual buku ludes terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.